Pak, lihat pak, mau ngopet kasih ya, malah termasuk. Jejaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum menerima kunjungan dari sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa GNB menjelang Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari. Gerakan Nurani Bangsa yang diwakili istri Mendiang Gusdur, Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, Alisa Wahid, Komarudin Hidayat, dan Makarim Wibisono mengunjungi kantor penyelenggara pemilu tersebut pada Rabu 31 Januari. Dijumpai usai pertemuan yang berjalan selama lebih kurang 1 jam 30 menit tersebut, tokoh GNB Komarudin Hidayat mengatakan bahwa kunjungan ini dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat, terutama soal pemilu yang menjadi momen penting dalam kelanjutan pembangunan bangsa. Sehingga GNB bersama KPU sepakat mengenai pentingnya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Nah, oleh karena itu kami menyampaikan harapan dari masyarakat agar pemilu berlangsung damai, jujur, adil, transparan, dan berwibawa. Dan kami terima kasih kepada KPU yang telah menjelaskan begitu banyak secara konseptual, peraturannya, desainnya sudah bagus sekali. Namun pada pelaksanaannya ini harus kita awasi, kita kawal bersama-sama. Sementara itu, Ketua KPU Hashim Asyari menyebut pihaknya memberikan berbagai penjelasan terkait proses penyelenggaraan pemilu kepada tokoh-tokoh nasional tersebut. Termasuk yang hal detail, karena ditanyakan hal-hal yang siwanya teknis juga. Kami juga menjelaskan satu persatu dalam rangka untuk mengklarifikasi atau menjelaskan informasi yang beredar di masyarakat supaya kemudian beliau-beliau juga paham, mengetahui apa sih sesungguhnya yang terjadi terhadap berbagai macam kabar ataupun informasi yang menyebabkan di masyarakat. Ada pun komisioner KPU yang hadir mendampingi Hashim Asyari, yakni Muhammad Afifuddin dan Agus Melas. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Anggah, Kantor Berita Antara Muartakan.